Intro Catatan medis Bung Karno ketika menjadi tahanan Orde Baru Tubuh yang oleh John D. Legge dibilang seksi berubah sama sekali Tubuh yang menahan berjuta sakit, sakit karena telah dihianati oleh bangsanya Racun kekecewaan yang berkembang dalam diri, tak ayal membuatnya beku dalam kehampaan Hilang bahagia dalam drap langkah bangsa yang separuh hidup ia perjuangkan Untuk lebih memperjelas detail kondisi Soekarno selama pengasingannya di Wismayaso Dapat dibaca dalam catatan para perawat yang menjaga Soekarno Dari tanggal 7 Februari tahun 1969 hingga tanggal 10 Juni tahun 1970 Sehari sebelum Soekarno dibawa ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Catatan medis yang baru ditemukan pada pertengahan Oktober tahun 1998 itu Merupakan catatan dari 8 perawat yang dibagi dalam 3 giliran waktu Pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat Pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat Tiap giliran ada 2 perawat Mereka itu adalah Dina, Dasi Es, Jati Sumiati, Ninak Februari tahun 1969 Bung Karno biasa bangun pagi antara pukul 7 waktu Indonesia Barat Dan pukul 8 waktu Indonesia Barat Kadang mandi, kadang tidak Kadang hanya buang air besar Bila bangunnya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat Setelah ke kamar mandi, biasanya ia tidur sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat Pada jam inilah, ia minum kopi dan obat-obatan yang rutin selama sekitar 1 tahun 4 bulan Yakni duvalidan, mencegah kontradiksi ginjal 1 tablet metadon, pengurang rasa sakit 1 sendok makan, dan royal jelly Kemudian, biasanya, dokter pribadinya datang mengecek tekanan darah dan suhu badan Rata-rata, bulan ini, suhu badan Bung Karno 36 derajat Celcius Dan tensinya 170 per 90 Sesudah itu, dokter Surojo memberikan suntikan vitamin B dan B12, serta testosteron Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Bung Karno sarapan telur rebus setengah matang, roti bakar, dan 2 sisir pisang Dan minum-minum obat untuk sakitnya, tak disebutkan obat apa saja Pada jam-jam setelah sarapan inilah, biasanya ada yang besuk Yang paling penting sering datang adalah Nyonya Hartini, Rahmawati, kemudian Guntur Bulan ini tercatat juga kunjungan putranya yang lain, yaitu Sukmawati, Guruh, lalu Taufan, dan Bayu Kadang Bung Karno minta keperawat untuk mencukur jenggot dan kumisnya, juga rambut hidungnya Kadang minta dibersihkan ketombenya dan diobati Sering juga Bung Karno minta dipijit juga, baik pagi, siang, maupun malam Siang biasanya ia melakukan latihan jalan, beberapa kali mengelilingi ruangan Dalam catatan perawat itu kadang disebutkan, jalannya sempoyongan Bulan ini, latihan jalan itu dilakukan dari hanya dua kali keliling, delapan kali sampal sepuluh menit Sesudah itu, bila tidak tidur, Bung Karno membaca koran atau majalah Majalah dan koran diseleksi dulu Bila tidak, mantan Presiden pertama Republik Indonesia ini main kartu dengan perawat dan pembantu Atau kalau ada anggota keluarga yang besuk, ya dengan mereka Makan siang dilakukan sebelum serah terima perawat dari yang jaga ke yang baru Sesudah itu, Bung Karno membaca-baca atau bercakap-cakap bila ada yang besuk Pukul 16 waktu Indonesia Barat, biasanya ia tidur satu jam Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, makan malam ditemani perawat Dan sesudah itu main kartu lagi sampai pergantian perawat pukul 20 waktu Indonesia Barat Biasanya main kartu dilanjutkan dengan lawan main kartu baru, yaitu suster jaga yang baru Menjelang tidur pukul 21 waktu Indonesia Barat, Bung Karno selalu minum satu atau dua tablet Valium obat tidur Sekitar setengah jam kemudian, ia minum obat pengurang rasa sakit, yaitu Novalgin Oh ya, bila pagi, Bung Karno tak selalu mandi, tapi bila malam hampir ia selalu mandi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Para perawat juga selalu mencatat jumlah air seni pasien Pada waktu ini, jumlah air seni belum menunjukkan kemunduran, masih konstan Pada tanggal 22 Februari, Dr. Surojo meminta para perawat juga mencatat seberapa banyak pasien minum Hari ini, menurut catatan perawat Rukiah, beliau mengeluh rasa berkunang-kunang, kemudian minta sirup satu gelas Catatan tambahan suster yang menjaga pada tanggal 8 Februari pagi Pagi ini, penderita dua kali pergi ke belakang, ke rumah, untuk melihat pembantunya mencari kata Pada tanggal 14 Februari, sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat di tengah makan malam Bung Karno muntah-muntah, terakhir bercampur darah Makan tak dilanjutkan, hanya minum dan minum obat Lalu ia berbaring di sofa Tak ada keluhan yang disampaikan, tulis Suster Dina Paginya, Dr. Surojo memberikan suntikan rutin B1, B12, dan Testosteron Baru pada tanggal 17 siang, Dr. Surojo memberikan obat yang diluar rutin, yakni Aferone, Binerva, dan Pragmatar Tak ada penjelasan, apakah ini kaitannya dengan muntah darah Sesudah itu, Dr. Surojo mengambil tinja Bung Karno untuk dibawa ke laboratorium RSPAD Bulan ini ada tentara berkunjung, namanya Letnan 1 Jodi Suprapto Entah untuk apa, tak ada penjelasan, mungkin ia yang ditugasi pemerintah menjaga Bung Karno Pada bulan ini dua kali Bung Karno menelpon keluar Nama yang tak jelas ditulis oleh Suster Entah Nyonya Krisno dan Kebu Hadi Maret tahun 1969, tak banyak perubahan rutin Bung Karno Tensinya di bulan ini rata-rata 170 per 90 Masih juga latihan jalan Tapi inilah bulan yang ia diperbolehkan keluar dari Wismayaso Menghadiri pernikahan putrinya, yakni Rahmawati Soekarno Putri, tanggal 14 Maret Nanti pada November, ia akan kembali menghadiri perkawinan putrinya yang satu lagi, yakni Sukmawati Tak seperti biasanya, Dr. Surojo pada hari itu datang pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Langsung memberikan suntikan B1 dan B12 Pukul 7.40 waktu Indonesia Barat guruh datang, sementara Bung Karno buang air besar Sesudah itu duduk di sofa dengan guruh, sambil minum kopi dan acara rutin minum obat dan vitamin dufadilan, metadon, dan royal jeli Pukul 8.00 lewat 5.00 waktu Indonesia Barat Bung Karno mandi, lalu sarapan telur rebus setengah matang, roti bakar pisang, dan obat-obatan yang sudah disediakan Pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, Bung Karno berangkat ke rumah pengantin di Jalan Sriwijaya bersama guru, Dr. Surojo dan Letnan Satu Jodi Di rumah Jalan Sriwijaya, Bung Karno disambut ibu Fatmawati dan dua perawat Selanjutnya, ia mengikuti akad nikah putrinya, didampingi Jodi Pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, Bung Karno ikut makan siang bersama tamu-tamu, sesudah itu minum obat Setengah jam kemudian, Bung Karno kembali ke Wisma Yaso Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Bung Karno tertidur di sofa dan baru bangun pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Tak ada hal-hal istimewa setelah Bung Karno menghadiri pernikahan putrinya itu Pada tanggal 25 Maret, Jodi menghadap selama setengah jam Dan seperti biasa, tak ada catatan apapun tentang itu Esoknya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Bung Karno latihan jalan, sempoyongan dan hampir jatuh Pada tanggal 27 Maret, Dr. Surojo datang pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, Tumben Bung Karno belum bangun Baru pada pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat, ia bangun, sempoyongan lalu jatuh Dr. Surojo memeriksanya, tensi memang sedikit naik, 175 per 90, biasanya 170 per 90 Pada bulan ini, ada yang agak lain juga, Bung Karno terkena flu dan batuk April tahun 1969, tak ada keistimewaan apapun pada bulan ini Selain bangun Bung Karno yang semakin mulur, hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat Bahkan kadang-kadang hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat Sedangkan jam tidurnya tetap sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat Pada tanggal 18 April, Lieutenant 1 Jodi membawa Pak Aziz, inilah tukang cukur Bung Karno sejak lama Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno selesai dipangkas, Pak Aziz pulang Jodi sudah terlebih dahulu meninggalkan Wisma Yaso Ada sedikit variasi sarapan pada tanggal 20 April, ada kue-kue dari ibu, mungkin maksudnya nyonya hartini Mei tahun 1969 Bulan ini ada kujungan nama-nama baru Tercatat pada pertengahan kedua bulan Mei, Letnan Kolonel Kartojo menemui Bung Karno pada tanggal 26, 28, dan 30 Jodi lebih sering menghadap Bung Karno Waktu kedatangan Jodi tidak menentu, kadang pagi, siang bahkan malam Jangka waktunya pun tidak tetap, kadang hanya 5 menit, kadang 30 menit Pernah sekali, pada tanggal 19, Bung Karno sendiri yang meminta Jodi untuk datang menghadap pada malam hari Ini yang unik, pada tanggal 24, Bung Karno sempat banyak merokok setelah makan siang Acara tidur-tiduran di sofa sambil membaca koran, biasa dilanjutkan Bung Karno setelah bermain kartu Pada bulan ini Bung Karno tak hanya minta dipijit, tapi minta agar badannya diminyaki Juga pada bulan ini ada keluhan sakit kepala dan pusing, berturut-turut pada tanggal 21, 22, 23, dan 24 Semuanya terjadi antara pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pukul 21 waktu Indonesia Barat Pada tanggal 17 Mei, sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Bung Karno sempat menulis surat untuk dokter di RSPAD, minta resep sebuah obat, yakni obat flu Juni tahun 1969, ada tanda-tanda Bung Karno mulai melemah Acara latihan berjalannya mulai berkurang, bahkan berhenti setelah ia mengeluh pusing dan hampir jatuh pada pertengahan bulan Kini, karena beberapa kali hampir terjatuh dan juga sering mengeluh pusing dan penglihatannya mulai berputar-putar, ia harus dituntun Selain itu, beberapa aktivitas pun harus dibantu oleh perawat, seperti mandi dan buang air Namun, kebiasaan-kebiasaan lain masih tetap dilakukan, seperti minum kopi dan duvalidan, royal jelly, dan satu sendok metadon Kebiasaan membaca koran dan majalah sambil tidur-tiduran di atas sofa masih dilakukan Begitu juga kebiasaan bermain kartu setelah makan siang dan makan malam Bung Karno pun sempat menelpon seorang bernama Nyonya Sukrisno pada tanggal 14 Tanggal 5 Juni, Nyonya Hartini mengecat rambut Bung Karno dibantu perawat dan pembantu Tapi esoknya, tanggal 6 Juni, hari ulang tahun ke-68 Bung Karno berlaku biasa saja Hartini adalah anggota keluarga yang pertama datang pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat Berikutnya, pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Guntur dan putra-putri Hartini, Taufan dan Bayu datang Mereka sempat makan malam bersama Setelah makan, mereka bercakap-cakap Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Hartini dan kedua putranya pulang Guntur yang pulang pada sore harinya, datang kembali pada malamnya bersama Guruh dan Sukmawati Pada kesempatan ini, Bung Karno dan Guntur sempat masuk kamar berdua saja Bung Karno tertidur beberapa jam setelah putra-putrinya pulang Pada tanggal 8 Juni malam, Guntur, Guruh dan Sukmawati datang bersama kembali Mereka kembali bermain kartu dengan ayah mereka Atas perintah Dr. Surojo pada tanggal 5, Bung Karno mendapatkan tambahan obat Yaitu meksafom untuk dua hari yang harus diminum dua kali sehari Namun, Bung Karno meminta untuk tiga kali sehari Entah mengapa, Dr. Surojo baru memerintahkan untuk meminumnya mulai tanggal 7 setelah sarapan pagi Mungkin kejadian paling penting antara tanggal 11 dan 15 bulan ini Tanggal 11, Bung Karno berjalan sempoyongan ketika melakukan latihan jalan tujuh kali keliling ruangan Ia mengeluh sudah satu minggu perutnya terasa tidak enak Dua hari kemudian, tanggal 13, setelah makan siang, Bung Karno menolak minum obat Tanggal 14 malam, sebelum tidur, Bung Karno meminta tambahan setengah tablet Valium Setelah ia meminum satu tablet Valium Pada tanggal 15 pagi, setelah bangun tidur, Bung Karno mengeluh kepalanya pusing Setelah buang air besar, ia berjalan sempoyongan Akhirnya, ia berjalan dengan dituntun para perawat Setelah minum obat dan makan sesisir pisang goreng, Bung Karno muntah-muntah Isi muntahannya berupa lendir campur pisang dan darah warna merah tua, sebanyak kurang lebih 2 ceci Setelah muntah, Bung Karno minta dua tablet Benerva, masing 100 mg Ketika Lieutenant 1 Jody datang menghadap, Bung Karno minta dipanggilkan Dr. Surojo Berpesan agar obat-obatan jangan dimuntahkan lagi Surojo sendiri baru datang menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat Setelah makan siang, Bung Karno tidak meminum obat jata siang, begitu juga setelah makan malam Pada sore hari setelah Hartini pulang, Bung Karno hampir terjatuh ketika sedang buang air kecil Katanya, kepalanya terasa pusing Ketika ia sedang bermain kartu bersama para perawat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat Ia sempat mengeluh penglihatannya seperti berputar-putar Lalu, ia berangkat tidur Pukul 24.15 waktu Indonesia Barat, ia terbangun dan terbatuk-batuk Kemudian oleh perawat ia diberikan obat batuk Ia tetap mengeluh kepalanya pusing dan berputar-putar Dan baru bisa tidur pukul 1 waktu Indonesia Barat Tanggal 16, Bung Karno masih mengeluhkan kepala pusing dan penglihatannya berputar-putar Hartini dan Jodi datang menemui Bung Karno Bung Karno makan kue bawaan Hartini Ia belum mau minum obat jatah pagi, menunggu dokter Dr. Surojo yang datang pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Memberikan instruksi agar besok semua obat diminum seperti biasa Pada siang harinya, Bung Karno sudah mau makan dan meminum obat Walaupun nafsu makannya berkurang Bulan ini pertama kali Bung Karno menjadi Seperti diistilahkan sendiri oleh perawatnya, penderita kencing di tempat Pada tanggal 17, sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat Bung Karno menelpon Ibu Hadi, menyuruh agar Guntur datang Tanggal 23, pukul 13.50 waktu Indonesia Barat Bung Karno sempat jatuh tersungkur ketika mau buang air kecil Sorenya, Jah pun kembali mengeluh perasaannya berputar-putar Pada hari ini, Letnan Kolonel Kartojo datang sekali Tanggal 2 dan jam kunjungannya agak lebih lama daripada biasanya Ia dan Jodi bertemu dengan Bung Karno dari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Sampai pukul 19.00 lewat 5 waktu Indonesia Barat Pada tanggal 27 pagi, Jodi datang menemui Bung Karno bersama Letnan 1 Sukojo Tampaknya, Sukojo menggantikan tugas Jodi Karena pada hari-hari berikutnya, dialah yang datang menemui Bung Karno Setelah kejadian pada pertengahan bulan itu, Bung Karno kadang-kadang tidak minum Valium lagi sebelum tidur Kadang pula ia meminumnya, tapi dalam dosis yang lebih kecil Juli tahun 1969 Di luar acara rutin dan kunjungan rutin, Nyonya Hartini sempat mengecat kembali rambut Bung Karno Persisnya pada tanggal 11, Sukojo pun, yang menggantikan Jodi, juga ingin menemui Bung Karno Begitu pula dengan Dr. Surojo Pada tanggal 3, Dr. Surojo memberikan obat tambahan buat Bung Karno untuk 2 hari Yaitu akronic yang harus diminum 3 kali sehari Pada tanggal 8, Dr. Surojo mengantar 1 botol serpasi Untuk tekanan darah tinggi dan 1 botol fromin Pada awal bulan ini, Bung Karno masih mengeluh pusing Ia bahkan sempat meminta perawat, yakni Jati Es, untuk menuliskan keluhan ini dalam laporan pada tanggal 1 malam hari Kalau beliau berbaring, kepala pusing berputar-putar Keesokan harinya, Bung Karno mengeluhkan kembali kepala pusing dan penglihatannya berkunang-kunang pada siang hari Pada akhir bulan, tanggal 31, ia kembali mengeluh pusing ketika hari menjelang siang Menu sarapan Bung Karno nampaknya berubah sedikit Roti bakar boleh dibilang tidak ada lagi dalam daftar Sering ia hanya menyantap sebutir telur, sesisir pisang, dan kue-kue bawaan hartini Kadang Bung Karno pun meminum madu Dibandingkan dengan bulan Juni, Bung Karno lebih rajin minum obat Pada tanggal 31 Juli malam, napas Bung Karno sempat berbunyi Oleh perawat, ia diberikan setengah sendok obat-obatan yakni OBH Setelah itu, ia tertidur lagi Umumnya, bulan ini Bung Karno mandi dengan dibantu oleh perawat Beberapa kali ia juga hanya mandi di atas tempat tidur Pada tanggal 20, ketika mandi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Ia mengeluh kepada perawat bahwa panggulnya sebelah kanan terasa sakit sedikit Agustus tahun 1969 Bulan ini, roti bakar mulai terdaftar kembali dalam menu sarapan Bung Karno Bersama dengan pisang raja, biasanya satu atau dua buah Memasuki tanggal 2, Bung Karno kembali mengeluh kepalanya pusing dan penglihatannya berkunang-kunang Bung Karno meminta Novalgin Kemudian, pada tanggal yang sama ini, ia meminum setengah sendok makan OBH Mengenai Valium yang biasa ia minum sebelum tidur Bung Karno kembali mendapat jatah satu tablet Valium setelah tanggal 2 Setelah sebelumnya sering memperoleh kurang dari dosis ini Namun ia sempat memperoleh dosis 3 perempat tablet saja pada tanggal 5 Kegiatan sosial yang dilakukan tidak banyak Selain anggota keluarga dan tamu-tamu rutin seperti Dr. Surojo dan Sukojo Pada bulan ini ia sempat menelpon Ibu Hadi pada tanggal 1 Dan sama seperti bulan Juli, Letnan Kolonel Kartojo yang sempat mampir pada Mei dan Juni Tidak kelihatan Agustus ini Agak mengherankan, pada hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia tahun 1969 ini Di Wisma Yaso, tempat sang proklamator menderita sakit dan dikenai tahanan rumah Tak ada acara apapun Baik tamu maupun menu makanannya juga biasa saja Setelah Bung Karno bangun pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, ia buang air besar Setelah itu, ia kembali meminum 4 sekawan, yakni kopi, dufadilan, metadon, dan royal jeli Kue-kue yang dibawa Hartini, yang datang pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, juga disantap Bung Karno Memasuki siang hari, Taufan dan Bayu datang Tidak lama kemudian Guntur pun tiba Mereka pun kemudian makan siang bersama-sama Setelah Hartini dan kedua putranya pulang Bung Karno bercakap-cakap dengan Guntur Urutan peristiwa setelah itu biasa saja sama seperti hari yang lain Yakni membaca koran, latihan jalan, mandi pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat September tahun 1969 Acara masih rutin, yaitu sarapan masih telur, roti bakar, dan pisang Tapi, telur makin jarang disajikan Pada bulan ini, setidaknya mulai tanggal 6 Tensi naik dari 170 per 90 menjadi 180 per 90 Tanggal 16, naik lagi menjadi 180 per 90 Tanggal 16, naik lagi menjadi 180 per 95 Acara rutin main kartu masih terus berjalan Yang masih rajin membesuk nyanya Hartini Sesekali muncul juga Sukmawati Makan pukul 19.15 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Bung Karno minta dicukur jenggot dan kumisnya Pada tanggal 25, nyonya Hartini membesuk Dan siangnya, ketika Bung Karno sedang dicat rambutnya, Guntur datang Mereka bertiga makan siang ditemani perawat Mendekati akhir bulan, Bung Karno mulai jarang mandi sendiri Harus dibantui perawat Malah kadang hanya dilap dengan air hangat Pada tanggal bersejarah, tanggal 30 September Di Wismayaso tampak hal-hal yang istimewa Dari pukul 10.20 waktu Indonesia Barat hingga akhir pukul 12 waktu Indonesia Barat Bung Karno hari ini ditemani Letnan Kolonel Kartoyo dan Letnan Satu Sukojo Oktober tahun 1969 Bulan ini diawali dengan hal yang belum pernah terjadi Pergelangan kaki Bung Karno tampak bengkak Bekas tempelan Koyo di pergelangan kaki tampak melepuh dan berair Bengkak itu kemudian dikempiskan dan diperban Ia minta dipanggilkan Dr. Surojo Ketika itu sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat Dr. Surojo memang datang, tapi baru pukul 8 waktu Indonesia Barat esoknya Tensi hari ini, tanggal 2 Oktober, 175.90 Mulai pertengahan bulan ini, makan pagi Bung Karno lebih sering hanya pisang dua sisir Ada pengunjung baru menemani Kartoyo, yaitu Kapten Ali Subanda Kunjungan militer tak pernah ditulis di catatan perawat Apa maknanya? Tanggal 21, Tensi Bung Karno kembali naik menjadi 180 per 95 Ia disuntik dorabolin oleh Dr. Surojo Rasanya di bulan ini Kartoyo dan Sukojo makin sering berkunjung November tahun 1969 8 November, kembali Bung Karno menghadiri pernikahan putrinya, kali ini Sukmawati Ia berangkat pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, ditemani Dr. Surojo Sesudah makan siang dengan keluarga, pukul 13 waktu Indonesia Barat, setengah jam kemudian Bung Karno kembali ke Wisma Yaso Sejak tanggal 8 November sampai tanggal 14 November tak ada kunjungan keluarga ke Wisma Yaso Padahal tanggal 11, Bung Karno jatuh di kamar mandi setelah gosok gigi dan gusinya berdarah Nyonya Hartini esoknya membesuk suaminya dan baru besuk lagi pada akhir bulan Kunjungan keluarga makin jarang November memasuki bulan puasa Pernah Bung Karno mengeluh tak bisa tidur semalaman gara-gara bunyi beduk Itu terjadi pada tanggal 24 malam Empat hari kemudian, Bung Karno mengalami gangguan pencernaan, yaitu kotorannya encer dan ia terberak di celana Ia pun mengeluh kepalanya sakit Pada tanggal 28, Dr. Surojo datang bersama Budi Dharma, Dr. Gigi Jaringan gusi Bung Karno mungkin karena pendarahan ketika gosok gigi diangkat Tensi hari itu 185 per 95 Desember tahun 1969 Yang berbeda bulan ini, tanggal 7, Bung Karno menulis surat kenyonya Yurike Sanger, salah satu istrinya Selanjutnya tak ada perubahan berarti Tanggal 18, Pak Aziz, tukang cukur, datang lagi Sempat tensi Bung Karno turun lagi, 175 per 90 Tapi kemudian naik lagi menjadi 180 per 90 Malam Natal di Wisma Yaso tak membuat perubahan apapun Malah pada tanggal 26, Ibu Jari Bung Karno menderita luka bakar, tak jelas terbakar api dari mana Januari tahun 1970 Tahun baru ini Bung Karno dibesuk nyonya Hartini Perban di Ibu Jari Kaki yang luka bakar diganti Segala sesuatunya berjalan seperti biasa Hanya bila malam, Bung Karno makin sering buang air kecil Untuk pertama kali ada catatan dari perawat, Bung Karno banyak mengeluarkan keringat dingin Itulah laporan Astuti pada tanggal 1 Pada tanggal 9, Bung Karno di Ronsen Bulan ini setidaknya dicatat dua kali Bung Karno jatuh di kamar mandi Tanggal 14, ia jatuh terduduk di bak, kepala belakang agak benjol Atas kejadian pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ini tak ada keluhan Tapi esoknya, pukul 10.10 waktu Indonesia Barat Bung Karno jatuh lagi ketika buang air besar Belakang kepala dan lengan bawahnya lecet Perawat memberinya merkuri rom Meski begitu, latihan jalan terus dilakukan Tanggal 2, dicatat buang air besarnya agak susah Tapi sorenya, sehabis makan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Bung Karno duduk-duduk di sofa sambil merokok Bisa jadi luka ibu jari karena rokok Tanggal 25, dari pukul 24 waktu Indonesia Barat sampai subuh Dicatat Bung Karno buang air kecil tujuh kali Lalu pada tanggal 27 tengah malam sampai pagi Ia buang air kecil enam kali Sedangkan tensi 175 per 90 Februari tahun 1970 Ada kunjungan yang jarang Yakni Megawati bersama Rahmawati Tanggal 13, Rahmawati bersama suami dan anak Lalu mereka makan bersama Bung Karno Esoknya Sukoco memberi tahu Besok dan hari Senin, Nyonya Hartini boleh berkunjung Yang jelas apa makna kalimat ini Mungkinkah mulai saat itu tak sembarang kunjungan diperbolehkan? Esoknya, Nyonya Hartini benar datang lagi bersama Bayu dan Taufan Tak jelas apa yang terjadi tanggal 19, kenapa Bung Karno berkunjung lagi ke rumah Nyonya Fatmawati di Jalan Sriwijaya Bulan ini terjadi lagi, beberapa hari Bung Karno sangat kerap buang air kecil Pada tanggal 25, dicatat kotorannya bercampur tanah hitam Pada tanggal 28, tensi naik 200 per 95 Maret tahun 1970 Kepiatan Bung Karno makin terbatas Ia lebih banyak tidur, membaca koran sekali-sekali Tanggal 7, ada pemeriksaan ECG Ada obat baru, kapsul dengan pesan dari Dr. Surojo Bahwa bila muncul gejala alergi, pemberian obat harap dihentikan Tanggal 26, ada kunjungan Brigadir Cokropranolo selama sekitar setengah jam Tiga hari kemudian, anggota keluarga Bung Karno berkumpul Memang tak komplit Nyonya Hartini, Guru, Sukma dan Suami, Rahma dan Suami, Guntur dan Istri Hari itu keluarga melatih Bung Karno berjalan Pada bulan ini, sering suhu badan Bung Karno berada di angka 36 derajat Celcius April tahun 1970 Semuanya rutin seperti bulan sebelumnya Yang agak berbeda, Bung Karno lebih sering minta obat batuk Dan mungkin merasa tubuhnya panas 36 derajat Celcius Pada bulan ini mulai sering mandi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Beberapa kali, menerima kunjungan putra dan putri Berserta cucu dan menantu Juni tahun 1970 Ada yang berbeda dari bulan sebelumnya Bung Karno sering diberi obat tetes mata Bulan ini sampai tanggal 9 Perawat banyak mencatat suhu badan Ada tanda-tanda jumlah air seninya berkurang Tanggal 10 Juni pagi, jumlah air seni selama 24 jam hanya 80 cc Biasanya lebih dari 900 cc Catatan 8 perawat ini hanya sampai tanggal 10 Juni Pada tanggal 11 Juni, ia dibawa ke RSPAD Dan 10 hari kemudian menghembuskan nafas terakhir Kalau memperhatikan saksama kronologi terhadap Sukarno di Wismayaso dan RSPAD Tampak memang kurang maksimal Dan, satu hal yang disayangkan Mengapa perawatan sepenuhnya diserahkan kepada dokter Surojo Yang jelas-jelas bukan dokter spesialis, melainkan dokter hewan Surojo pun sepertinya sama sekali kurang tanggap dengan penyakit yang diderita Sukarno Di samping itu, berkali-kali ia keluar Dan meninggalkan Sukarno bersama para perawat Yang juga tidak ada kejelasan dari rumah sakit mana mereka didatangkan Demikian pula dengan jenis obat yang diberikan Tampaknya tidak tepat sasaran Sukarno hanya diberikan duvaldilin Mencegah kontraksi ginjal, metadon, penghilang rasa sakit, royal jelly Suntikan vitamin B1 dan B12, serta testosteron Sukarno juga hampir tiap malam meminum valium, obat tidur Pengaruh valium inilah yang makin hari membuat tidurnya tak terkontrol Hingga selalu bangun terlambat Tetapi setelah itu, badannya terasa lemah dan kepalanya pusing Akibatnya, kondisi tubuhnya makin buruk Kalau sudah begini, perawat hanya memberikan obat pengurang rasa sakit, yakni nofalgin Perawatan yang yang sembrono juga terlihat ketika tanggal 14 Februari Sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, di tengah makan malam, Bung Karno muntah-muntah terakhir bercampur darah Tetapi paginya, Dr. Surojo hanya memberikan suntikan B1 dan B12 Baru pada tanggal 17 siang, Dr. Surojo memberikan obat yang diluar rutin, yaitu Aferone, Binerva, dan Pragmatar Dalam kondisi separah ini, Dr. Justru tak ada di samping Demikian juga Dr. Mahar Marjono yang disebut-sebut sebagai-sebagai ketua tim Dalam keterangan kronologi sama sekali tidak pernah tertulis hadir ke Wisma Yasuo Hal ini memang pernah dikeluhkan oleh Surojo sendiri Selain takut pada Soekarno yang kerap marah-marah, bisa juga enggan diintimidasi dan dicurigai